Intro Pasca kecelakaan bus maut di tol Cipali yang mengakibatkan 12 orang tewas dan puluhan orang luka-luka Polres Majalengka kini sudah menetapkan tersangka dengan inisial A yang juga sebagai penumpang bus yang diketahui menyerang supir bus lalu mengambil alih ke mudi hingga akhirnya terjadi kecelakaan maut tersebut. Tersangka A sendiri diketahui merupakan penumpang bus yang menyerang supir bus Safari Luxe Salatiga dengan nomor polisi H1469CB hingga menyebabkan kecelakaan maut. Guna kepentingan penyelidikan atas terjadinya kecelakaan maut tersebut, polisi memeriksa bangkai bus yang berada di PJR Kertajati Majalengka. Dan dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan penyebab kecelakaan maut adanya salah seorang penumpang yang hendak menyerang supir dengan mengambil alih ke mudi. Penetapan status tersangka A dilakukan setelah petugas memeriksa saksi kunci yang duduk di belakang supir saat kejadian. Saksi melihat tersangka A mengganggu supir bus dengan merebut telepon genggam milik sang supir. Kini tersangka A akan dijerat dengan pasal 338, junto pasal 359 KUHP, dan terancam hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Kepala TKP yang sudah kita laksanakan dan juga hasil pemeriksaan dari kekerangan saksi dan kemarin yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana tempat duduknya yang bersangkutan ya, kemarin sudah kita laksanakan pemeriksaan awal kepada yang bersangkutan, bahwa tempat duduknya adalah di antara driver, kemudian tersangka, kemudian konekturnya. Artinya tersangka bukan duduk di kursi? Ya, tersangka tidak duduk di kursi, di atas mesin. Karena memang penumpang pada saat itu memang penuh sekali. Kalau kondisi kendaraan yang lainnya, Komandan? Kondisi kendaraan yang lain memang kita bisa melihat sendiri ya, kondisinya sangat parah. Namun pada saat sebelum terjadinya lakalantas, semuanya kendaraan tersebut dalam kondisi yang layak pakai. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata!